Halo semuanya, aku Dea Di video kali ini aku mau bahas tentang Manly Favorites lagi Jadi setelah sekian lama aku gak bikin Manly Favorites Kali ini aku bakal bikin lagi Aku bakal bikin Juli Favorites Jadi produk-produk apa aja yang aku favoritin banget di bulan Juli ini Ini ada 5 produk kurang lebih So kalo misalkan kalian penasaran soal videonya Tonton terus ya Oke jadi aku bakal mulai dari skincare dulu Di bulan Juli ini aku punya 2 skincare Yang favorit banget Yang pertama ini dari Nivea Ini adalah sun serum gitu Jadi dia kayak semacam sunscreen Tapi ada fungsi melembabkannya juga Dan ada fungsi lebih mencerahkan Nah aku suka banget Dia SPFnya 50 Dan dia ini bikin wajah aku lebih cerah dan glowing Jadi ini dipake untuk sebelum makeup tuh bagus banget Makanya aku suka banget sama yang ini Nah satu lagi Ini aku punya dari Avoskin Ini tuh Miraculous Refining Serum Dia mengandung 10% AH dan 3% BHA Nah ini tuh kayak semacam exfoliating serum gitu Chemical serum Chemical exfoliating gitu Nah ini aku udah abis segini nih Dan dia lumayan ngefek ya di aku Jadi sebelum video ini aku bikin video skincare routine Dan aku masukin serum ini tuh ke dalam video itu Di video itu aku bilang Kalau ini belum terlalu ngaruh Karena aku baru nyoba sekitar 2 mingguan Dan ini tuh aku pake seminggu cuma 2 kali Jadi aku baru pake 4 kali Sekitar 4 kali Nah dan sekarang aku udah pake beberapa kali Nah ini udah lebih ngefek di aku Karena komedo aku tuh udah lumayan berkurang Dan yang paling bagusnya lagi Ini nih bener-bener bisa ngalusin tekstur wajah aku Jadi kalau misalkan wajah aku sebelumnya lebih kusam juga Karena ada sel-sel kulit mati Nah setelah aku pake ini tuh aku ngerasain banget Perbedaannya Kayak wajahnya tuh lebih cerah Dan pokoknya kayak lebih alus gitu Aku suka banget sama ini Aku rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari Chemical exfoliating Karena ini bagus banget Terus aku mau lanjutin lagi ke produk-produk makeup Disini yang pertama aku punya Rollover Reaction Tinted Moisturizer Nah ini aku pernah review di video sebelumnya Kalian bisa liat disini Ini tuh bagus banget Aku suka banget Dan di bulan Juli ini aku hampir setiap hari pake ini Ini tuh bagus banget Aku suka banget Sesuka itu Karena dia Dia ini kan hasilnya duit Tapi di wajahku yang berminyak Dia tetep tahan lama Dan gak cepet luntur gitu Gak gerak sama sekali Makanya aku suka banget sama ini Meskipun sebenernya warnanya itu Agak terlalu keputihan di aku Yang nomor 101 ini Mungkin aku harusnya 102 Tapi Aku pakenya itu kayak dikit-dikit Tipis-tipis aja Jadinya dia gak terlalu putih lagi Dan Efeknya bagus banget Kayak Jadi kayak glowing gitu Dan lebih cerah Pokoknya kayak Lama-lama tuh nyatu gitu ke kulit Makanya aku suka banget sama yang ini Produk selanjutnya yang aku suka di bulan Juli Itu ini Wet n Wild Color Icon Bronzer Sebenernya ini tuh namanya bronzer Tapi bukan bronzer Karena kalian bisa liat Ini warnanya putih banget Kayak gini Nah ini tuh yang shadenya Reserve Your Cabana Nah Ini tuh sebenernya lebih kayak Apa ya Kayak highlight gitu Nih Aku bakal liatin Warnanya tuh putih Kayak gini Dan kalo di swatch tuh Kayak nih Dia nanti bisa kayak Gak ada warnanya gitu Tapi Efek glowingnya tuh Tetep ada Kalo misalkan aku pake yang di muka Nah ini Aku pakenya itu Sebagai kayak bedak gitu Bedak padat Ini Bagus banget sih Menurut aku parah Aku coba ini tuh Karena aku ngeliat dari Review-nya Salah satu beauty vlogger Stephanie Rose Itu aku suka banget Kalian nontonin dia Nah dia pake ini Dan dia juga suka banget Akhirnya aku coba Dan Beneran Ternyata sebagus itu Jadi dia itu Ngasih efek Kayak glowing gitu Tapi dia juga bisa nge-set Best makeup di bawahnya Kayak misalkan aku pake Cushion Rollover Reaction tadi Terus aku langsung Nge-set pake ini Nah itu hasilnya Jadi tetep kayak glowing Tapi Keset gitu Makanya aku suka banget Sama ini Lanjut lagi ke produk selanjutnya Ini adalah Blush On Nah ini aku punya Catrice Blush Box Ini ada Klaimnya itu Water Plus Sweet Proof Dan aku setuju Sama klaimnya Karena ini bener-bener Setahan lama itu Walaupun aku udah wudu Dia tetep nge-stain di wajah Warnanya tetep cantik Dan ini Warnanya kayak gini Ini yang shadenya burgundy Ini warnanya cantik banget sih Parah Apalagi kalo misalkan Udah di pipi Itu bagus banget Nih Kalian Aku bakalan swatch Buat kalian Nih warnanya tuh kayak gini Tuh Tuh Kalo udah di blend tuh Cantik banget Warnanya Sayangnya Dia ini Agak Susah di blend Jadi Bukan susah Gimana ya Agak butuh Waktu yang lama Untuk nge-blend Produknya Untuk nge-blend Si blush onnya ini Tapi ya Aku tetep suka banget Karena dia Beneran tahan lama Seharian Aku pake ini Jadi aku suka banget Nah produk selanjutnya Sekaligus produk yang terakhir Ini adalah Lip Products Aku ada dua Lip Products Kesukaan aku Di bulan Juli Ini yang pertama Adalah Lip Tint Dari Nature Republic Ini yang kayak Mini size-nya gitu Ini Warnanya bagus banget Buat di ombre Aku suka banget Nih Kayak gini Warnanya Aku bakal swatch Semerah itu Pokoknya bagus banget Bener-bener Nih Dia itu Teksturnya Kayak Velvet gitu Jadi Velvet tapi Powdery gitu juga Pokoknya Gak kayak Gak kayak Lip Tint yang Cair Nah dia Nge-stainnya Juga lama banget Di bibir Menurut aku Ini tahan lama banget Dan gak bikin Bibir kering Itu yang paling penting Warnanya kayak gini Kayak merah Ke orange gitu Jadi Bikin Tampilan looknya Itu keliatan Lebih segar So aku suka banget Sama ini Terus terakhir Ini tuh Dari Roll of Reaction Lagi Nah ini tuh Lipstick Kayak crayon gitu Bentuknya Tinggal diputer Nih Warnanya juga Bagus banget Buat ombre Buat di bagian dalam Ini aku lagi pake sekarang Aku suka banget Ini warnanya Kayak gini Nah Dia itu Merah Yang lebih kayak Ke Gelap gitu Merah bergendi ya Kayak ke Ungu juga Nah kalo misalkan Yang tadi kan Kayak ke Orange Dan Lebih Cerah Gitu Kalo ini Kayak agak Lebih Menggelap Warnanya Ini juga Aku suka banget Bagus banget Sebagus itu Dan yang paling penting Kalo buat bagian bibir ya Itu Gak bikin Bibir aku Kering Jadi aku suka banget Sama ini Cuma yang disayangin adalah Gak tau kenapa Aku pake ini tuh Kayak cepet kotor gitu loh nih Karena pas ditutup Pas ditutup tuh Packagingnya Dia langsung Kayak Kena ke Pinggiran-pinggirannya gitu Makanya agak kotor Dan aku Kadang risih aja Ngeliatnya Tapi untuk dipake nih Bagus banget Aku suka itu So itu tadi Video Manly Favorites Aku di bulan Juli Produknya Gak terlalu banyak Tapi itu Bener-bener yang Aku sering pake banget Di bulan Juli ini Sampai sini dulu Video hari ini Semoga videonya Bermanfaat buat kalian Kalo kalian suka sama video ini Kalian bisa kasih like Dan subscribe Ke channel ini Makasih buat yang udah nonton Dan sampai jumpa Di video aku yang selanjutnya Daaah